Seorang nenek bernama Gasmawati yang lahir pada 12 Juli 1960, difonis dokter RSUD Abdul Rifai mengalami kanker payudara. Bahkan, pihak dokter meminta agar nenek Gasmawati segera dirujuk dan dirawat secara intensif ke RSUD Abdul Wahab Syahrani Samarinda atau RSUD Kanujoso Jatiwi Bowo Balikpapan. Keadaan nenek Gasmawati yang merupakan warga RT6 Kampung Sungai Bebanir Bangun kecamatan Sambaliung ini diketahui Benyus TV pertama kali, selain melalui Satuan Relawan Indonesia Raya atau Satria yang merupakan organisasi sayap DPC Partai Gerindra Brau, juga melalui perwakilan masyarakat bernama Juhaidin. Sukirin Ketua RT6 Kampung Sungai Bebanir Bangun kepada Benyus TV mengatakan, kondisi Gasmawati selaku warganya memang sangat membutuhkan pertolongan. Pasalnya, selain kondisi ekonominya memang tak mampu, Johan, suami Gasmawati, juga tak bisa berbuat apa-apa lantaran kondisinya yang juga mengalami kebutaan dan ketulian. Keadaan nenek Kasmawati ini bukannya dibiarkan begitu saja oleh dirinya maupun warga setempat. Upaya membawa ke RSUD Abdul Rifai pun telah dua kali dilakukan, yakni pada puasa tahun 2017 lalu dan pada puasa tahun 2018 ini. Hanya saja, RSUD Abdul Rifai sedari awal sudah menyarankan agar nenek Kasmawati segera dirujuk ke Samarinda atau Balikpapan. Akan tetapi keterbatasan biaya membuat Kasmawati dan Johan bingung bukan kepalang. Untuk itu, dirinya berharap ada donatur yang tergerak hatinya untuk menolong pengobatan nenek Kasmawati sehingga bisa segera dirujuk. Memang orangnya tidak mampu mengharapkan bantuan di bapak-bapak inilah. Bagi donatur yang ingin membantu, dapat langsung mengantarkan bantuannya ke Ruang Bugenville No. 9 RSUD Abdul Rifai atau bisa melalui transfer ke rekening yang dipercayai pihak keluarga nenek Kasmawati, yakni rekening Bank Sentral Asia dengan nomor rekening 8605-175798 atas nama Abdus Salam dengan nomor handphone 08-11-5444-884. Bagi setiap donatur diharapkan menyertakan keterangan bantuan nenek Kasmawati dalam bukti transfernya. Miko Gustinanda, Banyus TV, melaporkan. 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 Miko Gustinanda, Banyus TV, melaporkan.